Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Kota Lubuk Linggau sukses menggelar kegiatan Bulan Bakti dan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan, Perdasaan dan Perkotaan atau PBB P2 Tahun 2019, di mana memasuki Minggu ke-3 September 2019 realisasi pajak lebih dari Rp2 miliar atau sekitar 39%. BPPRD Kota Lubuk Linggau optimis capaian pajak dapat terpenuhi. Kegiatan Bulan Bakti dan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan, Perdasaan dan Perkotaan atau PBB P2 Tahun 2019 sukses digelar oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Kota Lubuk Linggau. Kegiatan dilaksanakan di halaman depan kantor camat-camatan Lubuk Linggau Barat 1, dihadiri oleh asisten satu pemerintah Kota Lubuk Linggau, Dian Chandra, Kepala BNN Kota Lubuk Linggau, Perwakilan dari Kodim 0406, seluruh Ketua RT, Lurah Camat, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau UPD, serta para pelaku usaha wajib pajak. Kepala Dinas BPPRD Kota Lubuk Linggau, Tegi Bayuni, mengatakan, kegiatan Bulan Bakti PBB P2 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan menggiatkan para wajib pajak agar membayar pajak tepat waktu sesuai ketetapan. Di mana ketetapan PBB P2 Kota Lubuk Linggau tahun 2019 sebesar Rp5.314.483.204, sementara realisasi penerimaan pajak sampai minggu ketiga September 2019 mencapai Rp2.082.061.772, atau sekitar 39 persen. Angka ini pun dipastikan akan terus mengalami peningkatan. Sementara untuk Kecamatan Lubuk Linggau Timur II merupakan wilayah yang capaian penerimaan pajaknya tertinggi dengan presentase mencapai 45,9 persen. Sedangkan untuk realisasi 100 persen, baru ada dua kelurahan, yakni Kelurahan Pelita Jaya dan Kelurahan Bandung Kiri. Tegi berharap ketetapan PBB P2 pada 2019 dapat tercapai sepenuhnya, mengingat saat ini PBB telah menjadi bagian dari pajak daerah yang dibutuhkan sebagai modal pembangunan daerah, guna mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Kecamatan Bulan Bakti Pelunasan PBB P2 di luar perkotaan, pada tahun 2019, lalu sudah kita laksanakan, bagaimana yang disampaikan dari target 5 miliar, tadi belum tercapai 2 miliar, atau 39,8 persen. Yang progresnya insya Allah tiap hari akan menaik. Jadi kami harapkan kepada kerekaan-kerekaan media juga, kita dapat membantu dalam menangkap penyebaran ini, mengimbau supaya pelunasan yang kita targetkan 5 miliar itu dapat merulisasi sesegera mungkin.